Saya telah bertemu dengan Prudential, Alhamdulillah, apa yang menjadi peluhan dan percumaan saya, dengan menawan menceritakan pengalamannya sebagai nasabah asuransi. Well, oke, pertemuan tadi pagi, berjalan dengan baik, ya. Kami telah bertemu dengan, saya telah bertemu dengan Prudential, Alhamdulillah, apa yang menjadi peluhan dan kekecewaan saya, sudah dicatat dengan baik, ya, sudah dicatat dengan baik, dan pihak Prudential berjanji akan mereview, mereview ulang, mereview ulang, kalau gini, kalau kemarin mereka hanya mendengar dari satu pihak, yaitu pihak agent, kalau pada hari ini mereka telah mendengar dari pihak saya, secara lisan, dan juga secara kronologis, tadi barusan saya telah mengirimkan email yang menjelaskan kronologis kesehatan anak saya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik, saya harapannya apa sih, kalau ditanya, harapannya anak saya bisa dioperasi, sembuh, pulih, dan bisa beraktifitas lagi, karena saya yakin, sebagai nasabah itu adalah hak dia, hak anak saya mendapatkan fasilitas dan pemulihan yang sepenuh-penuhnya, dan sebaik-baiknya dari Prudential, itu. Itu saja, dan saya menyampaikan kekecewaan saya, sudah saya sampaikan juga tadi pagi, secara lisan, secara langsung, intinya ada, sebetulnya saya mengatakan satu, sebaiknya setiap asuransi memiliki crisis management, jadi, keluhan komplain dari para klien, tidak cuma ditanggapi berdasarkan SOP, SOP saja, tapi cepat ditanggapi dengan personal ya, personal lebih ke heart to heart, gitu, karena sebetulnya saya juga bilang ke perusahaan, bahwa perusahaan itu kan, agent itu kan sebetulnya, correct me if I'm wrong, tapi agent itu kan bagian dari perusahaan ya, agent itu bagian dari perusahaan, agent itu kan, apa namanya, pionir-pionirnya perusahaan, gitu, dan agent itu juga harus mendapatkan, saya nggak menyalahkan agent, maksudnya di sini saya nggak menyalahkan agent, tapi perusahaan bertanggung jawab atas product knowledge yang harus dimiliki agent, gitu, jadi, sebetulnya agent itu harus menanyakan yang pertama, nggak cuma dikejar target saja, ya, ini saya nggak menyalahkan ya, saya melihat semua sisi, nanti ada dari sisi nasabah seperti apa, perusahaan seperti apa, agent seperti apa, nah, dari, sebetulnya dari agent, itu mereka harus tahu, harus menanyakan pertama ketika Anda menawarkan asuransi, itu sebetulnya yang diharapkan oleh nasabah atau oleh klien itu apa sih, ya kan, gitu, misalnya kalau saya yang diharapkan, saya bukan mau, saya tahu, bu, asuransi bukan tabungan, saya paham sekali, dan saya nggak mengharapkan bahwa, saya nggak mengharapkan uang saya berlipat ganda, atau uang saya kembali secara utuh, ketika di akhir, saya nggak mengharapkan itu, saya mengharapkan as simple as, saya sakit, saya di cover, anak saya sakit, anak saya di cover, as simple as that, gitu, nah, kalau kebutuhannya itu, ya itu yang harus didahulukan oleh agent, oke, anyway, begitu pula dengan yang pendidikan ya, kalau ada yang ambil asuransi pendidikan, sebetulnya, agent juga harus tahu, saya mengharap, saya maunya, pokoknya anak saya, ketika 10 tahun lagi dia kuliah, udah dana, ada dana segini, gitu, itu yang diharapkan, jadi agent pun, ya jangan, agent pun harus memikirkan bahwa, oh berarti yang saya harus tempatkan, misalnya untuk unit link, dan lain-lain, ya, nggak boleh lebih dari segini, supaya dia mendapatkan segini, supaya ketika anaknya kuliah, dia mendapatkan uang segini, gitu, untuk masuk, untuk masuk kuliah, misalnya gitu, jadi agent itu juga harus, nggak cuma sekedar, kejar target, closing, tanda tangan, lalu, meninggalkan kliennya, tapi juga mengawal, kepentingan, dan kemauan klien itu, seperti apa, gitu, kebutuhan klien itu, seperti apa, itu sih yang paling penting, kemudian, yang kedua, product knowledge, maksudnya, gini, pertama, agent itu juga, jangan terlalu, muluk-muluk berjanji, gitu, muluk-muluk berjanji, misalnya, saya nggak akan sekecewa ini, kalau misalnya, oke, tenang aja, pokoknya semua akan di cover, nih, sama prudensial, gitu, kalau dibilangin as it is, oke, aduh, nggak bisa nih, Wan, kayaknya setelah saya hitung-hitung, dan saya kok, saya komunikasikan dengan leader saya, dan atasan saya, kayaknya kalau mau ini, ternyata anak kamu tuh, nggak bisa di operasi deh, atau kalau di operasi, kayaknya cuma bisa segini deh, tapi ayo deh, kita coba aja, saya akan bantu kamu, akhirnya, artinya, dikasih ilustrasi yang sebenar-benarnya, gitu, jadi salah juga, kalau salah, kalau memberikan ilustrasi yang, sangat muluk-muluk, itu juga salah, gitu, akhirnya, kalau, nggak semuluk itu kan, kami jadi kecewa, sebetulnya, kalau memberikan ilustrasi yang, senyata-nyatanya aja, yang seril-rilnya aja, supaya, kami nggak kecewa, itu, gitu, anyway, kemudian menjadi agent, itu juga, well, nggak cuma kejar target, product knowledge, nggak memberikan janji yang muluk-muluk, agent itu juga harus punya empathy, harus punya sympathy, terhadap, kondisi klien, ya, misalnya, contohnya, misalnya, kalau klien gagal, saya nih, kayaknya, minggu, bulan ini, saya nggak bisa bayar nih, saya mau cuti, kemudian agent, oh, kalau begitu, coba deh, saya lihat, dana yang bisa, selama kamu cuti, kamu cuti bisa berapa lama sih, berapa dana yang bisa dipakai, untuk kamu, istirahat cuti, jadi, ada solusi-solusi yang diberikan oleh agent, ini masukan buat agent, ya, masukan buat nasabah, yang seperti saya, gitu ya, yang, banyak yang mengatakan, ya, pinter-pinter, kok nggak bisa baca polis, well, ya, well, ya, terjadi seperti itu, dan ini nggak dirasakan, buat teman-teman yang, yang berpendidikan, yang nggak berpendidikan, banyak juga, yang, kecewa, ya, yang, yang, yang nggak membaca polis secara detail, ya, of course, gitu ya, polisnya satu bundel, dan biasanya agent ketika membacakan, saya bacain ya, ini cuma di highlight-highlight, yang, yang penting-penting aja, gitu, dan, oke lah, kami percaya-percaya aja, itu juga masukan buat saya, masukan buat nasabah juga, supaya kami lebih, teliti lagi, mereview lagi, menjaga hubungan dengan agent, dan nggak, nggak sampai kehilangan kontak dengan agent, kalau kehilangan kontak dengan agent, segera datang, ke kantor terdekat, dan, biasanya diberikan agent yang baru, ini juga saya baru tahu, gitu, ini juga saya baru tahu, kalau nggak ada kejadian, jadi banyak hikmah lah, jadi kejadian ini banyak hikmah yang, bisa kita ambil dari sisi nasabah, dari sisi agent, dan dari sisi perubahan. Terima kasih.